Jasad ditemukan oleh Fauzi, 19 tahun warga Beliming Raya, Kecamatan Murung Pudak yang merupakan rekan kerja korban. Jasad diketahui bernama Bakri alias Ujang, 20 tahun warga Kelurahan Baamang, Kebupaten Kitim, Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut keterangan saksi, sekitar pukul 12 siang ia melihat korban masih dalam keadaan berbaring di atas sofa. Setelah selang beberapa jam, ternyata korban masih terbaring dalam posisi keadaan yang sama. Saksi pun mulai merasa adanya keanehan pada korban. Sekitar pukul 2 siang, saksi berniat membangunkan korban, namun saksi terkejut. Lantaran kondisi tubuh korban yang sudah kaku dan mengalami penyumbatan aliran darah di sekitar daun telinga. Sesaat setelah kejadian, polisi pun langsung mengamankan tempat kejadian. Sementara jasad langsung dibawa ke Rumah Sakit Haji Badarudin Tanjung untuk dilakukan proses visum. Mereka melihat jantung masih goreng, terus itu biasanya mandi, keluar, semua ada celulun, memiliki barang. Sini pulang, pas yang kedua kali itu belum ada tercurigaan lah. Terus tulang pulang ke Tanjung Selatan, mantar barang. Pas gue pulik, nyari ini pulang apa? Mulai situ tuh ada kayak curiga tuh, nah kenapa masih belum bangun? Langsung gembah tuh, biasanya kan dia bangun. Ini sepajang pina aneh lah kelihatannya tuh. Dari hasil pemeriksaan pihak Rumah Sakit, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jasad korban. Selanjutnya jasad langsung dibawa oleh pihak keluarga ke Rumah Duka untuk segera dimakamkan. TV Tabalong melaporkan.